Perserikatan Naga Apijilid 33. Namun nafsu Tel Yong Hyang Chu untuk merebut kedudukan Ketua HWL Yong Pang telah bergejolak mengalahkan segala pertimbangan-pertimbangan lain, akhirnya, dengan berat hati dia pun menganggukan kepalanya dan memberikan janjinya, Baiklah aku terima persyaratan yang diajukan oleh Panglimamu itu, dan kepada anak buahnya Tel Yong Hyang Chu berkata, jadi kita akan tetap pada rencana semula, yaitu berusaha mengadu domba dan mementurkan Tong Wisyang dengan orang-orang munafik itu, sampai mereka bertempur satu sama lain dan akhirnya kehabisan kekuatan. Setelah itu kita baru akan menumpas mereka dengan bantuan Tio Chiang Kun. Dengan demikian perjanjian itu pun ditutup, dan rencana mulai dijalankan. Bagian ke-40 Pegunungan Busan merupakan pegunungan yang panjang dan terletak dari Sucuan sampai ke dekat perbatasan dengan India dan Birman, sedang ke utaranya hampir memasuki daerah orang-orang Sukuhui. Di salah satu puncaknya, Tiao Im Hong, berdirilah sebuah bangunan megah yang luas dan bersusun-susun menurut tinggi rendahnya tanah, itulah markas HWL Yongpang yang dibangun oleh Tong Wisyang dengan harta karun peninggalan Busan Jit Kui yang berlimpah itu. Di tengah-tengah bangunan yang berderet-deret itu, ada sebuah bangunan mungil yang dikelilingi tembok rendah dan dilengkapi pula dengan kolam ikan serta kebun bunga yang permai. Suasana di tempat itu sangat tenteram dan memberi kesan sangat pribadi. Di permukaan kolam, bunga-bunga teratai yang berwarna merah dan putih mengapung dengan tenangnya, sementara gerombolan ikan yang beraneka jenis kelihatan hilir mudik di bawah naungan daun-daun teratai. Yang lebar, dan kadang-kadang ikan itu muncul di permukaan air untuk menghirup udara pegunungan Busan yang segar. Di tempat yang agak terpisah dari kediaman para anggota biasa itulah berdiamnya para tokoh-tokoh tertinggi, bahkan dapat disebut pendiri HWL Yongpang, Tong Wisyang, Siang Kuan Hang dan Lim Hangpin. Dulu Tel Yong Hyang Chu Tan Go An Chiao juga berdiam di tempat ini, sebelum dia memberontak dan memisahkan diri dari bekas sahabat-sahabatnya sejak dari An Yang Sia itu. Sahabat-sahabat sejak mereka masih menjadi anak-anak muda yang nakal dan sering mengganggu ketenteraman An Yang Sia itu. Namun kemudian ruangan yang biasa ditempati Tan Go An Chiao itu dikosongkan, karena ia telah dianggap berhianat kepada HWL Yongpang dan tidak mungkin kembali ke situ. Pagi itu udara cerah, matahari bersinar ceria, namun Tong Wisyang yang tampan itu justru sedang termenung di tepi kolam dengan wajah tersapu tawan kemurungan. Ia melangkah hilir mudik dengan gelisah, kemudian duduk termenung di bangku batu itu, lalu melangkah hilir mudik lagi. Pandangan matanya yang kosong dan kesepian itu kadang-kadang memancarkan rasa iri melihat ikan-ikan yang bergembira dalam air itu. Tiba-tiba didengarnya langkah-langkah kaki di belakangnya, lalu didengarnya suara seseorang yang sudah hamat dikenalnya, suara yang hampir setiap hari didengarnya, Asyang. Tong Wisyang tersentak dari lamunannya dan mengangkat wajahnya, dilihatnya Lim Hang Pin telah melangkah mendekatinya dan kemudian dengan santainya menepuk pundaknya sambil menepuk pundak sahabat dan ketuanya itu, kau nampaknya sedang risau, Asyang mendengar tegur sapa sahabatnya yang akrat itu, tegur seorang sahabat yang bersama-sama mengalami suka duka sejak mereka sama-sama masih remaja di Anyangsyah, maka sikap Tong Wisyang bukan lagi sikap seorang HWL Yong Pangcu yang garang dan perkasa, dingin tak kenal ampun, namun sikap Tong Wisyang sebagai manusia biasa yang berdarah daging. Dan berperasaan, tak ada bedanya dengan manusia-manusia lainnya. Tiba-tiba Tong Wisyang nampak agak tersipu-sipu, dan tatapan matanya menerawang jauh, memancarkan kerinduan entah kepada siapa. Melihat sikap Tong Wisyang itu, tiba-tiba Lim Hang Pin tertawa dan berkata, Agaknya aku dapat menebak apa yang sedang kau pikirkan itu, Asyang. Tentunya kau sedang merindukan gadis anak petani semangka di desa Bu Siantin itu bukan? Tong Wisyang cuma tertawa, dan mengiakkan pertanyaan itu secara terselubung, dasar matamu memang mata maling, Apin, agaknya apapun tidak bisa tersembunyi dari mata malingmu itu. Lim Hang Pin tertawa terbahak. Nah, ternyata tebakanku tepat. Kau memang sedang merindukan dia. Kau memang sudah cukup lama meninggalkannya, hampir setengah tahun menurut perkiraanku, yaitu ketika kita mulai berangkat ke Kang Lam untuk melakukan pembersihan di Jian Hoa Ko itu. Cukup lama. Ada baiknya kau tengok dia lagi, jangan sampai ia putus harapan dan kemudian kawin dengan orang lain, atau menggantung diri. Terhadap sahabatnya ini Tong Wisyang bicara belak-belakan, pertemuan kami yang terakhir adalah beberapa hari menjelang keberangkatanku ke Kang Lam itu, pertemuan paling indah, di tengah kebon semangka milik bapaknya, si tua botak yang bawal itu. Waktu itu Agiok menemui aku di tengah kebon dan tidak menghiraukan larangan bapaknya, bahkan malam itu di kebon semangka itu Agiok telah, telah menyerahkan dirinya sepenuhnya, ke, kepadaku. Lim Hong Pinter belalak kaget mendengar ucapan terakhir sahabatnya itu, Hi, jadi kau dan dia telah, telah perbuat hal itu. Wisyang tidak menyahut terang-terangan melainkan hanya menyeringai dengan kikutnya, dan itu sudah merupakan jawaban yang maha jelas bagi Lim Hong Pinter. Maka Lim Hong Pinter pun menggeleng-gelengkan kepala dan menahan. Tertawanya, sambil berkata, dasar bajingan An Yang Xia. Tanda petik. Mau tidak mau Wisyang tertawa juga, dan menyahut, jangan berlagak alim. Aku yakin kau tidak lebih baik daripadaku apabila mendapat kesempatan yang sama. Lalu sekarang apa yang kau pikir baik untuk dilakukan? Terhadap sahabatnya ini memang Wisyang hampir tidak pernah menyimpan rahasia apapun. Bahkan sikap Wisyang kepada Lim Hong Pinter jauh lebih terbuka daripada terhadap adik laki-lakinya sendiri, Bong Wi Hong yang sering dianggapnya sebagai kutu buku itu. Tanpa todeng aling-aling lagi Wisyang menyahut, Agiok memang cuma seorang gadis desa terpencil, tapi dia luar biasa, dia telah mampu merebut seluruh perhatian dan pikiranku. Aku akan memboyongnya kemari. Kalau bapaknya yang botak itu tidak mengizinkan, bagaimana? Si botak itu? Bukankah aku ini ketua HWL Longpang? Jika ku tempelkan sebatang pedang ke lehernya, maka dia pun akan mengangguk-angguk menyetujui puterinya kuambil sebagai istri. Oh, calon mertua yang malang. Terdengar suara menyahut, Beginilah kalau seorang bandit dilanda cinta, ternyata Siang Kuan Hang juga telah tiba di tempat itu, dan agaknya dia pun mendengar sebagian pembicaraan sahabat-sahabatnya itu dan kemudian berhasil menyimpulkannya sendiri. Kata Siang Kuan Hang lebih lanjut sambil tertawa, Tapi aku yakin bahwa si tua yang kepalanya botak seperti semangka yang ditanamnya itu pasti akan menyetujui punya menantu ketua HWL Longpang yang tampan dan gagah perkasa. Tidak usah menempelkan pedang ke lehernya, nanti kau dianggap menantu kurang ajar. Kemudian Lim Hang Pin menyambung ucapan Siang Kuan Hang tadi, Ah Siang, lebih baik kau temui Agiok dan orang tuanya secepat-cepatnya dan kalau perlu langsung saja kau bawa ke sini, tidak usah dengan upacara tetek bengek yang menjemukan itu. Dalam suasana perang sekisruh ini, tidak sempat kita memenuhi segala adat istiadat, apapun bisa terjadi tanpa diduga sebelumnya. Siapa berani menjamin bahwa gadismu itu aman berada di Busiantin, bukankah desa itu sering dilewati keiompok kelompok pasukan pemerintah ataupun laskar pemberontak? Belum lagi ancaman bahaya jika si pengkhianatan Goan Chiao itu tahu hubunganmu dengan Agiok dan mencoba memerasmu lewat Agiok. Bicara tentang gadis bernama Agiok ini, maka segala kegarangan Wisiang sehari-hari sudah sirna tak berbekas lagi, segala usul sahabat-sahabatnya itu dirasakannya bagaikan sinar terang di tengah kegelapan kebuntuan pikirannya. Maka ia pun memutuskan bahwa hari itu juga ia akan berangkat ke Busiantin yang terletak kira-kira 10 li dari kaki bukit Yau Im Hong. Wisiang berangkat tidak dengan berkuda dan dengan pakaiannya sebagai ketua HWL Yongpang, tapi hanya berjalan kaki dan berpakaian seperti orang dusun yang sederhana. Tidak seorang pun anak buahnya yang mengetahui keberangkatannya yang diam-diam itu, kecuali dua orang sahabatnya, Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin, yang mengantarkannya sampai ke kaki puncak melewati sebuah jalan rahasia DL belakang lereng. Sebelum berpisah, Siang Kuan Hang sempat berpesan sambil tertawa, sebelum kau menakut-nakuti si botak itu, lebih baik kau coba dulu perananmu sebagai seorang calon menantu yang alim dan baik, jika ini berhasil akan lebih baik daripada jika si botak itu menyerahkan anak gadisnya sambil menggigil ketakutan. Sahut Wisiang, selama bertahun-tahun kita bersahabat, baru kali ini ku dengar kata-katamu tiara yang indah keluar dari mulut bangsatmu itu, dan mungkin juga yang terakhir kali. Kau memang bangsat. Kita memang bangsat semuanya, Sahut Siang Kuan Hang. Ketiga sahabat itu pun kemudian tertawa berderai. Kemudian Tong Wisiang pun melangkah tergesa-gesa menjauhi kaki bukit Tiau Im Hang. Di bawah tatapan matu kedua sahabatnya. Ketika Tong Wisiang sudah tidak nampak lagi di balik tikungan jalan sana, Lim Hang Pin berkata sambil tersenyum, Ah Siang cukup beruntung. Ia akan mendapat seorang istri yang cantik dan sangat mencintainya, bahkan dalam waktu tidak lama lagi anaknya pun akan lahir. Siang Kuan Hang terkejut, anaknya? Lim Hang Pin tertawa semakin keras. Kau benar-benar terkejut atau cuma pura-pura terkejut? Aku tahu, jika kau atau aku mendapat kesempatan yang sama seperti Ah Siang, ada gadis cantik yang sudi menaksir kita, kita akan berbuat seperti dia pula. Kita bertiga sudah saling mengetahui isi perut masing-masing, demikianlah, sambil bergurau dan saling memaki dengan kata-kata kotor, kedua orang itu pun berjalan kembali ke markas, tentu saja dengan melalui jalan rahasia seperti keluarnya tadi. Selama Wee Siang tidak berada di markas, mereka berdualah yang memimpin HWL Yongpang menghadapi suasana yang semakin panas dan penuh kemelut itu. Dalam pada itu, Pong Wee Siang melangkah meninggalkan Tiao Im Hang dengan langkah-langkah yang semakin lama semakin cepat, seirama dengan degup kerinduannya untuk segera menemui gadis kekasihnya yang ditinggalkannya berbulan-bulan namun tidak pernah dilupakannya itu. Hati dan pikirannya benar-benar telah dikuasai oleh bayangan Agiyok, anak petani semangka dari Bu Siantin itu. Jika dia punya sayap, ingin rasanya dia terbang saja ke Bu Siantin. Dengan pakaiannya yang sederhana, dan tidak terlihat membawa senjata sepotong pun, perjalanan Wee Siang menjadi aman dan tidak terganggu, biarpun dia beberapa kali berpapasan dengan kelompok-kelompok prajurit bank yang beronda ataupun laskar licu seng. Wee Siang dengan seseorang pengungsi miskin yang pada zaman perang itu memang merupakan pemandangan yang dapat dilihat di segala tempat. Dilewatinya beberapa dusun kecil yang sudah hancur atau setengah hancur, biasanya sebagian penduduknya sudah mengungsi. Yang masih menempati dusun-dusun itu hanyalah orang-orang yang tak berpengharapan dan pasrah nasib begitu saja. Kadang-kadang dijumpainya mayat-mayat yang berserakan begitu saja di jalan-jalan yang sepi. Mayat prajurit bank, mayat laskar pemberontak, atau mayat penduduk yang barangkali tidak tahu menahu tentang pertentangan itu, semuanya terlantar begitu saja, membusuk di kerumuni lalat dan semut, atau sudah terkoyak-koyak oleh gigi anjing-anjing liar. Meskipun Wee Siang sendiri bukanlah seorang yang terlalu baik hati, namun melihat akibat kebiadaban perang itu, mau tak mau bergidiklah bulu tengkutnya. Tiba-tiba Tong Wee Siang teringat kepada dirinya sendiri, kepada cita-citanya untuk menumbangkan kerajaan Beng lewat sebuah pemberontakan, dan andai kata ia berhasil mengorbankan perang bukankah hasilnya akan sama dengan yang dilihatnya saat ini? Mayat bergelimpangan serta tanah garapan yang terbengkalai, pengungsi kelaparan di semua tempat dan juga desa-desa yang di bumi hanguskan. Akhirnya dia menarik nafas, itu adalah harga sebuah cita-cita, alangkah mahalnya. Semoga Li Cu Seng benar-benar berjuang untuk rakyat kecil, bukan sekedar meminjam nama rakyat untuk memperoleh dukungan, sebab pengorbanan semahal ini tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi, atau cita-cita pribadi. Harga ini memang harus dibayar apabila ingin menggulingkan congceng dari singgah sananya, dan kemudian menyusun sebuah masyarakat baru yang adil sejahtera, sekonyong-konyong tongwis yang tersentak hebat. Jika dusun-dusun yang telah dilaluinya itu begitu hancur berantakan, lalu bagaimana keadaan Bu Siantin yang tidak jauh dari situ? Apakah juga hancur dan penduduknya sudah mengungsi atau tertumpas? Didrah oleh kegelisahan yang mencekamnya, tongwis yang mempercepat langkahnya, dan akhirnya dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk menyusuri jalan yang sepi itu. Desa Bu Siantin adalah sebuah desa yang tergolong cukup besar untuk daerah itu, mirip sebuah kota kecil, dikelilingi dengan perladangan dan padang rumput yang menghijau luas. Penduduknya yang campuran antara orang Hon yang beragama Buddha serta orang Hui yang Muslim itu hidup dengan rukun dan saling menghormati, rumah ibadah dari kedua agama itu pun tidak saling berjauhan letaknya. Mereka mengerjakan sawah bersama-sama, menggembalakan ternak bersama-sama pula, serbatan teram dan penuh kedamaian. Kehidupan setenang itulah yang ingin dilihat oleh Hui Siang, seorang anak muda bercita-cita setinggi langit yang hampir seluruh hidupnya bergelimang dengan kekerasan. Namun karena api pertentangan antara kerajaan Beng dengan Laskar Li Cuseng mulai terasa pula panasya di desa itu, maka ketenangan itu mulai terganggu. Pasukan kedua pihak yang bertikei itu mulai sering memasuki dusun dan memaksa penduduk untuk menyumbang perbekalan demi perjuangan masing-masing pihak. Penduduk sendiri merasa tidak pernah diperjuangkan nasibnya, malahan diperas habis-habisan sampai untuk makan diri sendiri dan keluarganya pun sulit. Gangguan kemudian meningkat, bukan sekedar meminta perbekalan, tetapi terjadi pula perkosaan, atau pembunuhan atas penduduk yang tak berdaya, dengan tuduhan yang kadang mengada-ada. Itulah sebabnya ketika Tong Wish yang melangkai gerbang desa Bu Siantin, maka yang dijumpainya adalah Bu Siantin yang kosong dan sepi seperti kuburan. Sawah-sawah kering tak terurus, sebab saluran-saluran air pun macet, rumput-rumput liar tumbuh di jalan-jalan desa yang dulunya bersih. Sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di desa itu. Oh, Buddha yang pengasih, Desi Sui Siang dengan jantung berdentang keras. Dengan langkah ragu-ragu dilangkahkannya kakinya menyusuri jalan desa yang sepi itu. Tidak terdengar lagi jeritan gembira anak-anak yang bermain-main, atau lemuh-lembu yang melambangkan kehidupan, cuma Desi Rangin yang menerbangkan debu dan dedaunan kering. Seekor anjing kurus menyeberangi jalan dengan lidah terjulur keluar, ia mengais-ngais di sudut jalan, pada sebuah onggokan sampah, namun kemudian dengan lunglai ditinggalkannya onggokan sampah itu karena tidak ditemuinya sesuatu yang dapat dimakan untuk memperpanjang hidupnya. Kini Bu Siantin telah mati. Dengan tergesa gesa Tong Wi Siang melangkah ke sebuah rumah yang terletak agak di pinggir desa, rumah seorang petani semangka. Namun setelah ia sampai di sana, maka keadaan rumah itu pun tidak ada bedanya dengan rumah-rumah lainnya di desa itu. Kosong, mati dan serba tak teratur, namun debunya belum terlalu tebal, menandakan bahwa penghuni rumah itu belum lama meninggalkan rumahnya. Tong Wi Siang memasuki setiap ruangan, memeriksa segenap sudut, kalau-kalau ia menjumpai gadis yang diimpikannya itu, namun bayangannya pun tidak nampak juga. Dilangkahinya pintu belakang dan sampailah ia ke sepetak kebon semangka yang agak luas, di tengah-tengah kebon semangka. Itulah pada malam yang indah itu Wi Siang menerima penyerahan diri sepenuhnya dari gadis itu, sebuah kenangan tak terlupakan. Tapi kini kebon itu tak terurus lagi. Selain dipenuhi rumput liar, pagarnya pun telah ambruk dan semangkanya agaknya sudah habis dicuri orang. Tong Wi Siang kehilangan ketenangannya, hatinya pepat bukan main menghadapi kenyataan yang sebenarnya sudah pernah diperhitungkannya itu, tapi toh kenyataan itu terlalu hebat memukul jiwanya. Tiba-tiba ia menjerit sekeras-kerasnya, dan tanpa terbendung lagi air matanya pun mengalir deras. Ia menangis. Ia tidak menangis selama bertahun-tahun karena hal itu dianggapnya perbuatan cengeng, namun kini ia menangis sehebat-hebatnya. Dikutukinya dirinya seumur hidupnya ia selalu kehilangan dan kehilangan terus. Kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan adik-adiknya dan kemudian kehilangan seorang sahabat karib yang telah menghianatinya, dan kini ia kehilangan lagi. Kekasihnya dan bahkan calon anak yang ada dalam kandungan kekasihnya itu. Sekali lagi Tong Wi Siang berteriak sekeras-kerasnya, seolah ia murka kepada langit, dendam kepada bumi, lalu menangis lagi di tengah kebon semangka itu. Disuruhkannya wajahnya ke tanah, tidak peduli tanah kotor yang menempel di wajah dan pakaiannya. Pukulan batin yang dialaminya kali ini terasa benar-benar berat, lebih berat dibandingkan ketika Tel Yong Hiang Chu mengkhianatinya dan merampas sebagian besar dari anak buahnya. Waktu itu terjadi, ia masih bisa bersikap tabah dan berbagai keberatan dengan beberapa anak buahnya yang setia kepadanya, namun sekarang ia harus berbagi keberatan dengan siapa. Akhirnya ketua HWL Yong Pang itu jatuh pingsan di tengah kebun itu. Entah berapa lama ia berada dalam alam ketidaksadaran itu, sampai suara guruh di langit dan hujan yang rintik-kerintik mulai menyadarkannya dari siomannya. Waktu itu senja sudah jatuh menyelubungi sebagian besar. Jagat. Perlahan-lahan tongwis yang bangkit, pandangan matanya yang merah dan liar itu menyapu keadaan setelilingnya, lumpur dan rumput-rumput serta daun-daun kering yang mengotori pakaian dan tubuhnya tak dihiraukannya, dan tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak menyaingi kerasnya halilintar, Hahaha, aku datang, Agiyok, sampai ke ujung langit pun pasti akan ku cari kau dan ku rampas kau dari tangan-tangan yang akan memisahkan kita. Lalu ia bangkit dan langsung berlari secepat-cepatnya, tanpa arah tertentu. Ia tidak melangkahkan kakinya melewati jalan yang lazim dilewati manusia biasa, namun menerjang kemana saja sesuka hatinya. Menerjang ladang penduduk, pagar, melompati pematang, memukul roboh dinding-dinding pekarangan, dan tidak jarang ia menghajar patah sebuah pohon besar yang sebenarnya tidak merintangi jalannya. Hujan yang tercurah semakin deras pun tidak dihiraukannya. Hari semakin larut, hujan tidak semakin reda, tetapi bahkan semakin deras. Sekian lama Tongwish yang berlari-lari, dan biarpun ia memiliki ilmu yang tinggi warisan Busan Jip Kui, namun dia pun tetap manusia biasa yang akhirnya derayapi pula oleh rasa kelelahan. Bukan itu saja, ternyata pikirannya juga merasa lelah, dan perutnya lapar. Kini ia telah berada di tengah sebuah hutan yang gelap gulita, dengan langkah agak terhuyung dia terus melangkah ke depan sambil kadang-kadang tertawa terkekeh sendirian dan menyebut-nyebut nama gadis Busiantin itu. Tiba-tiba Tongwish yang menggerakkan cuping hidungnya, menangkap bau daging bakar yang begitu sedapnya mengalir dari sekitar tempat itu. Cepat ia bergegas menuju ke depan, biarpun ia agaknya mengalami guncangan jiwa yang parah, namun naluri untuk mengisi perutnya tidak hilang. Maka seperti seekor harimau mencium bau calon korbannya, dia pun mulai menggunakan penciumannya untuk menuntun. Langkahnya mencari sumber bau daging yang membangkitkan selera itu. Tidak lama ia berjalan, sumber bau itu pun terasa kian dekat, sampai akhirnya nampaklah beberapa puluh langkah di depan sana ada sebuah bangunan bobrok yang terletak di pinggir hutan. Menilik bentuk bangunannya, agaknya bangunan bobrok itu adalah sebuah rumah abu milik sebuah keluarga kaya, karena cukup besar dan indah, namun jelas sudah sekian lamanya tidak terawat lagi. Dari dalam bangunan bobrok itulah terlihat cahaya api berkelap gelip di malam gelap, dan agaknya daging bakar yang sedap itu pun ada di dalam sana. Waktu itu Wee Siang sudah kehilangan pikiran sehatnya, maka tanpa pikir panjang lagi ia segera berlari-lari menuju ke rumah bobrok itu sambil berteriak-teriak, bagus, daging panggang yang hebat. Hayo sediakan untukku, untuk ketua HWL Yongpang yang perkasa, yang bakal membongkar kebobrokan Chong Cheng Si Bangsat itu. Orang-orang yang sedang berduh dalam bangunan bobrok itu rupanya adalah beberapa keluarga pengungsi yang agaknya kemalaman dan kehujanan dalam perjalanan pengungsian mereka. Rupanya pengungsi-pengungsi itu berhasil menangkap beberapa ekor rayam dan kelinci hutan dan memanggangnya sekali untuk mengisi perut mereka. Kini mereka dikejutkan oleh seorang pemuda yang meskipun cukup tampan namun agaknya berotak miring, itu terlihat dari bicaranya yang mengacau serta pakaian dan rambutnya yang tak teratur serta kotor itu. Kasihan, anak muda ini agaknya gila, mungkin karena seluruh keluarganya tertumpas oleh perang keparat ini, kata seorang lelaki yang agak tua. Berdasar belas kasehannya itu dia mencabik sebuah paha ayam panggang dan diulurkannya kepada Wixiang, namun Wixiang mementaknya dengan murka, apa? Aku hanya akan kau beri secuil ini. Aku adalah ketua HWL Yongpang yang agung. Kalian harus menunjukkan tanda bakti kalian dengan mempersembahkan semua milik kalian, bahkan andai kata aku menginginkan batok kepala kalian pun kalian harus merasa mendapat kehormatan dan menyerahkan dengan sukarlah, tahu. Perang dan kelaparan telah mengubah watak manusia jadi mementingkan diri sendiri, demikian pula yang terjadi dengan rombongan pengungsi itu. Tadinya mereka merasa kasihan melihat keadaan Wixiang, namun mereka tentu tidak rela jika harus menyerahkan makanan mereka seluruhnya dan membiarkan mereka sendiri akan kelaparan sepanjang malam, padahal entah kapan lagi mereka dapat mendapatkan makanan seperti itu. Salah seorang pengungsi-pengungsi itu adalah seorang lelaki bertubuh tegap kuat, segera bangkit dari duduknya dan membentak marah, Hi, orang gila, kau tidak mengenal kebaikan kami dan malahan ingin merampas semua milik kami. Jika ingin daging bakar, sana tangkap sendiri kelinci atau ayam di luar sana, dan jangan ganggu kami lagi. Sambil membentak, orang itu sekaligus juga telah menghadangkan tubuhnya yang penuh otot itu kehadapan Tong Wixiang, dan langsung mengulurkan tangannya untuk mencengkeram dan mendorong tubuh Wixiang. Namun lelaki kekar itu terkejut bukan main ketika mendapat kenyataan bahwa anak muda Sinting yang bertubuh lebih kecil dari dirinya itu ternyata tidak bergeming sedikit pun oleh dorongannya, rasanya bagaikan mendorong selembar tembok besi. Lelaki terkuat di desanya itu sekarang telah mengerahkan seluruh kekuatannya sampai otot-ototnya bertonjolan keluar bagaikan cacing bergeliatan, namun musuhnya tetap tidak bergeming seujung rambut pun. Tong Wixiang tertawa terkekeh-kekeh, dengan acuh-ta'acuh ia mengibaskan tangannya untuk menyingkirkan tangan orang itu, namun akibat dari gerakannya yang acuh-ta'acuh itu sungguh hebat bagi orang itu. Sambil menjerit keras tubuh orang itu terlempar ke belakang dengan tangan keseloh, jatuhnya pun hampir menimpa. Perapian para pengungsi itu, untunglah seorang lelaki lainnya berhasil menahan tubuhnya, meskipun ia pun kemudian berguling-guling bersama orang yang ditolongnya itu. Kawanan pengungsi ini rupanya memiliki setiak kawan yang kuat, karena mereka berasal dari satu desa. Meskipun mereka telah melihat bahwa teman mereka yang bertubuh kuat pun dirobohkan begitu mudah, tapi lelaki-lelaki yang lain segera bangkit dan beramai-ramai mengeroyok tongwish yang tanpa kenal takut. Mereka berpikir, masakah beberapa orang lelaki sehat dan kuat hanya kalah oleh seorang pemuda sinting? Namun tetap saja orang-orang itu bukan tandingan tongwish yang si pewaris busan jitkwi itu, hanya dengan kibasan-kibasan ringan atau sepakan-sepakan santai, tubuh lelaki-lelaki pengeroyok itu jatuh bergelimpangan sambil menjeret kesakitan. Ada yang tangannya terkilir berat, jidatnya benjol membentur lantai dan bahkan ada yang langsung pingsan tanpa ingat sekitarnya lagi. Kaum wanita dari anak-anak dari. Kelompok pengungsi itu lalu menjerit-jerit ketakutan melihat orang gila mengamuk sehebat itu. Salah seorang wanita tua yang agak tabah, segera berseru kepada kawan-kawannya, Cepatlah salah seorang dari kalian pergi ke belakang dan minta pertolongan kepada cuan-cuan pendekar yang beristirahat di ruang belakang sana. Cepat! Tujuan tongwish yang memang tidak ingin melukai orang tak berdaya, ia hanya menurutkan naluri manusiawinya untuk mengisi perutnya dengan daging bakar berbau sedap itu, maka begitu perintang-perintang telah disingkirkan, ia langsung melompat ke dekat perapian dan merup gumpalan-gumpalan daging ayam hutan milik pengungsi itu. Daging yang masih panas berasap itu lalu digerogoti dengan tangan dan mulutnya begitu saja, seakan-akan tidak terasa panas sedikitpun. Tentu saja kawanan pengungsi itu semakin gemetar ketakutan melihatulah si gila itu, mengira tongwish yang bukan manusia biasa melainkan siluman penunggu hutan itu, dan mereka pun dengan perasaan apa boleh buat membiarkan siluman itu merampasi makanan mereka semuanya. Tangan tongwish yang yang linglung itu menggerogoti daging panggang dengan lahapnya, tiba-tiba dari pintu tengah rumah bobrok itu terdengar bentakan dingin, hem, seorang berilmu tinggi mengandalkan ilmunya untuk berbuat semena-mena. Benar-benar tidak pantas. Lalu dari pintu itu muncullah beberapa orang yang semuanya bertampang seperti tokoh-tokoh persilatan dan masing-masing menyandang senjata pula. Yang melangkah paling depan, juga yang mengeluarkan bentakan tadi, adalah seorang rahib bertubuh tinggi besar dan bermuka berewakan, meskipun kepalanya gundul licin. Ia menggendong sebatang pedang panjang di punggungnya, langkahnya tegap dan matanya bersorot tajam, menandakan bahwa rahib ini memiliki kepandayan yang dapat diandalkan. Meskipun saat itu jiwatong wis yang sedang mengalami goncangan hebat, namun dia tidak kehilangan pikiran warasnya meskipun sangat terpengaruh. Ketika melihat munculnya rombongan orang-orang bertampang pendekar dunia persilatan dan sisa-sisa pikiran warasnya mengingatkannya untuk waspada karena ia telah berhadapan dengan serombongan pendekar berilmu tinggi, yang agaknya juga sedang berteduh di rumah bobrok itu namun di bagian lain. Siapa kau tanya wis yang garang, sambil memamang ke arah rahib yang berjalan paling depan itu. Aku Tian Goan Hoa Shio, dari Godipay. Wis yang nampak tidak terkejut sedikitpun mendengar rahib itu menyebut namanya, dengan harapan si gila akan ketakutan mendengar nama besarnya dan kemudian terbirit-birit tanpa melawan lagi. Namun ternyata si gila tidak lari dan juga tidak ketakutan, bahkan sorot metu si gila yang amat tajam itu. Malahan mengejutkan Tian Goan Hoa Shio dan kawan-kawannya. Orang yang berdiri di samping Tian Goan Hoa Shio itu pun cukup tegap, biarpun tidak tinggi besar seperti Tian Goan Hoa Shio. Dia memakai pakaian ringkas warna abu-abu dan dirangkapi dengan jubah abu-abu pula, sementara dari pinggang kirinya mencuat tangkai sebatang pedang. Lelaki gagah ini bukan lain adalah tokoh dari Hoa Sanpei yang tidak kalah terkenalnya dengan Tian Goan Hoa Shio, yaitu Kiao Bun Hong yang bergelar Pet Hang Kiam Hong, Sinar Pedang 8 Metu Angin. Dia berwatak lebih cermat dari Tian Goan Hoa Shio dan tidak sekedar menuruti nafsu amarah saja, maka ia menjadi curiga sekaligus berhati-hati ketika melihat sikap Tong Wi Xiang yang nampak acuh-ta'acuh itu. Kiao Bun Hong lalu melangkah ke depan dan memberi hormat. Mencoba memperkenalkan diri dengan tata kera dunia persilatan, Chuan tentunya adalah seorang pendekar besar yang tidak sudi menganiaya kaum lemah, karena itu. Kami harap sukalah Chuan mengasihani kaum pengungsi yang malang ini dan mengembalikan makanan mereka. Jika Chuan merasa lapar dan tidak memandang rendah kepada kami, kaum Hoa Sanpei dan Gobi Pei, kami undang Chuan untuk berkenalan dan membagi bekal dengan kami. Siapa pula kau tanya Wi Xiang dengan matanya yang liar? Melihat pandangan mati seliar itu, diam-diam Kiao Bun Hong agak bergidik juga, dan bertambah pula keyakinannya bahwa anak muda yang kegila-gilaan ini adalah seorang yang berilmu tinggi namun agaknya penganut aliran ilmu sesat. Maka sikap Kiao Bun Hong semakin berhati-hati, aku bernama Kiao Bun Hong dari Hoa Sanpei. Beberapa orang sahabat dunia persilatan yang suka berolok-olok telah menjuluki aku sebagai pethang kiam kong segala, padahal aku malu dengan julukan itu, sikap Kiao Bun Hong yang kelihatannya merendah tapi sekaligus juga menyombongkan diri itu bermaksud menggertak Wi Xiang. Namun, lagi-lagi salah alamat, sebab Wi Xiang sambil tetap menggerogoti daging bakarnya telah menjawab acuh tak acuh, hem, pong kosong berbunyi nyaring, manusia kerdil memakai julukan yang dasyat. Tapi ketahuilah, biarpun julukanmu kau tingkatkan lagi sepuluh kali lebih seram dari yang sekarang, kau tetap belum setimpal untuk mengajak bersahabat denganku. Lebih baik kalian sekarang merangkak pergi dari hadapanku secepatnya dan jangan mengganggu selera makanku lagi. Dengan kepandaian dan ketenarannya, Kiao Bun Hong senantiasa dihormati orang di mana-mana, namun kini seorang anak muda gilat telah merendahkannya begitu rupa dan tidak memberi muka sedikitpun kepadanya, tentu saja Kiao Bun Hong menjadi malu dan marah. Sambil menggenggam tangkai pedangnya, dia telah berkata lagi dengan nada suara berubah dingin, kalau begitu Kiao Bun yang terhormat ini tentunya seorang mahasakti yang berkepandaian tinggi bukan? Aku akan merasa sangat beruntung bila dapat mengetahui nama besarmu dan juga mohon pengajaranmu. Masih tetap bersikap acuh tak acuh, Wisyang menyahut, Aku bernama Tong Wisyang, ketua HWL Yongpang. Pengakuan itu bagaikan halilintar yang meledak di pinggir telinga Kiao Bun Hong dan rombongannya. Tentu saja mereka pernah mendengar berita tentang ketua HWL Yongpang yang masih muda namun telah memiliki kepandaian sangat tinggi itu. Mereka juga sudah tahu bahwa orang bertopeng yang pernah menyerbu Siong San itu bukan ketua HWL Yongpang yang sah, melainkan hanya salah seorang adik seperguruannya yang telah berhianat kepada ketua yang asli. Kabarnya ketua yang asli beberapa tingkat lebih lihai dibandingkan wakilnya itu, Hong Tai Hwasyo pun ragu-ragu dapat mengimbanginya. Maka Kiao Bun Hong dan kawan-kawannya lalu membayangkan bahwa ketua HWL Yongpang yang asli itu tentunya bertubuh tegap dan bertampang garang, namun kini pemuda yang mengaku sebagai ketua HWL Yongpang itu cuma berpakaian kotor dan nampaknya kurang waras. Tetapi tadi sudah menyaksikan betapa Wisiang merobohkan orang-orang yang mengeroyuknya begitu mudah, karena itu mau tidak mau Kiao Bun Hong dan kawan-kawannya jadi setengah percaya setengah tidak. Tapi karena Wisiang sudah menghina sedemikian rupa kepada tokoh Hoa San Pei itu, maka tidak peduli ketua HWL Yongpang asli atau palsu, Kiao Bun Hong merasa malu kalau harus melangkah mundur. Pat Hong Kiam Hong Kiao Bun Hong sudah terlanjur menantang dan pantang mencilat kembali ludahnya. Secepat kilat ia telah mencabut pedang dari sarungnya, lalu tanpa banyak bicara lagi ia meluncur maju dan menyerang dengan jurus Pat Hong Keanjit, pelangi menutup matahari. Gerakannya begitu cepat dan indah, bahkan karena cepatnya maka wujud pedang telah lenyap dan hanya kelihatan sebagai garis cahaya perak berkilauan yang mengancam lawannya. Menghadapi serangan hebat dari tokoh Hoa San Pei itu, Tong Wisiang tidak mengubah sikapnya yang santai, supasang kakinya pun berdiri seenaknya tanpa bentuk kuda-kuda apapun, sedang mulutnya masih saja lahap menggerogoti daging panggangnya. Namun begitu ujung pedang lawan sampai di dekatnya, dia menggeliat dan pedang Kiao Bun Hon pun hanya meluncur lewat di atas pundaknya. Kiao Bun Hon terkesiap melihat ketangkasan lawan yang dapat menghindari tikamannya hanya dengan sikap sesantai itu. Namun sebagai pendekar berpengalaman dia sudah memperhitungkan bahwa serangan pertama biasanya sulit mencapai sasaran, maka serangan berikutnya sudah dipersiapkan pula. Dengan gerakan pergelangan tangannya yang terlatih kuat, dia cepat mengubah jurus pertamanya menjadi tokbek Hoa San, lengan tunggal menggempur Hoa San, ke pundak Wisiang. Jurus ini biasanya digunakan dengan senjata berbobot berat seperti golok, ruyung atau toya, dan juga memerlukan ayunan lengan dengan lengkung panjang untuk pengerahan tenaganya. Namun tokoh selihai Kiao Bun Hon ini agaknya merupakan perkecualian dari semua dalil ilmu silat itu. Pedangnya termasuk senjata berbobot ringan, sedang ayunan senjatanya pun hanya mengandalkan kekuatan pergelangan tangan saja, namun karena tenaga dalamnya yang hebat itu telah terlasur ke batang pedangnya maka bacokan itu pun ternyata menjadi dasyat sekali dan menimbulkan deru angin keras. Beberapa murid Hoa San Pei segera bersorak memuji kehebatan tokoh handalan perguruan mereka itu. Mereka beranggapan bahwa sebentar lagi si gila yang mengaku sebagai ketua HWL Yongpang itu pasti akan terbacok putus pundaknya, sulit menghindar lagi. Secara naluriah, Wisiang pun menyadari hebatnya serangan tokoh Hoa San Pei itu. Meskipun pikirannya sedang kiseruh, namun ilmu silat yang telah mendarah daging dalam dirinya itu mampu berjalan sendiri tanpa perintah otak lagi, dengan gerak naluriah. Hampir tak terlihat dia telah melangkah ke samping, pedang lawan. Lewat di sisi tubuhnya, bersamaan dengan itu Tong Wisiang pun mengayunkan daging panggang di tangannya untuk menghantar muka lawannya. Cepat Kiao Bun Han menundukkan tubuhnya sambil memutar pedangnya untuk bertahan. Dengan demikian mulailah kedua orang itu bertempur dengan sengitnya. Kiao Bun Han yang marah itu telah memainkan pedangnya dengan tangkas dan penuh semangat. Sebaliknya Tong Wisiang hanya memegang sepotong ayam panggang namun memainkan jurus-jurus aneh warisan busan jitkwi, sehingga Kiao Bun Han pun tidak berani meremahkan senjata ketua HWL Yongpang itu, sebab ayam panggang itu ternyata membawakan desir angin yang keras, menandakan kekuatan tenaga dalam yang terkandung di dalamnya. Demikianlah mereka bertempur semakin lama semakin cepat dan semakin seru. Sinar pedang Kiao Bun Han berputar dan berker depan semakin gencar, sehingga sinar pedangnya bagaikan mengurung delapan arah metu angin bagi. Lawannya. Tepatlah kiranya julukan yang dimilikinya sebagai pethang kiam kong. Sementara Tian Go An Hwesio dan lain-lainnya yakin bahwa si gila yang mengaku sebagai ketua HWL Yongpang itu tentu akan dapat dikalahkan. Meskipun hal itu yang diduga oleh Tian Go An Hwesio, namun tidak sama dengan apa yang dirasakan oleh Kiao Bun Han sendiri sebagai orang yang langsung merasakan tekanan lawannya. Diam-diam jago pedang Hoa San Pei itu mengeluh dalam hatinya, karena dia telah bertempur dengan segenap kemampuan dengan jurus-jurus tertingginya, namun masih belum ada tanda-tanda ia akan memenangkan pertarungan itu lawan masih belum tersentuh ujung pedangnya. Kiao Bun Han merasa bahwa yang sedang dihadapinya itu bukan sesosok manusia yang berdarah dan berdaging, melainkan rasanya seperti segumpal asap yang tak dapat disentuh. Bahkan sambil berkelit dan membalas, lawannya yang muda itu masih juga menyempatkan diri untuk menggigiti ayam panggangnya. Murid-murid Hoa San Pei yang ilmunya belum begitu tinggi itu, masih saja salah paham dan mengira tongwish yang terdesak oleh jago mereka, sehingga murid-murid itu masih saja bersorak-sorak dan bertepuk tangan mendukung jagonya. Tetapi Tian Goan Hwesio yang berilmu tinggi dan lebih tajam penglihatannya, segera dapat melihat bahwa rekannya itu mulai dilibat kesulitan hebat, biarpun nampaknya seperti mendesak maju. Diam-diam Rahip TTU mulai mengubah pandangannya terhadap Wixiang, dan mulai menguaptirkan rekannya. Jauh di dasar hatinya dia juga mengagumi kelihayan ketua HWL Yongpang itu. Sementara itu, Wixiang bukanlah seorang yang sabar, tentu saja ia tidak sudih hanya menghindar saja, maka mulai mengalirkan serangan balasannya. Begitu dia mulai membalas, pecahlah cahaya pedang Kyo Bun Hon yang tadinya berkeredapan mengurung badan Wixiang itu. Kini di tengah gelanggang pertempuran itu muncul bayangan berpuluh-puluh hayam panggang yang berputaran dan menghujani Kyo Bun Hon dari segala arah. Pemandangan yang aneh dan menggelikan, namun sangat menakutkan bagi Kyo Bun Hon yang mengalaminya sendiri. Tian Go An Ho Shio tidak dapat menahan sabar lagi, HWL Yongpang adalah perkumpulan kaum iblis yang mengganggu ketenteraman masyarakat ramai, untuk menyingkirkan mereka kita tidak usah peduli lagi akan ditertawakan orang lain. Saudara Kyo, aku akan ikut mempercepat penyelesaian pertarungan ini ternyata Kyo Bun Hon tidak menolak dengan sikap diamnya. Agaknya pendekar Hoa San Pei itu pun mengakui kenyataan bahwa dirinya sendirian saja tidak akan mampu mengatasi Tong Wixiang, salah-salah malahan bisa celaka sendiri. Maka dibiarkannya sajarkannya dari Go Bi Pei itu ikut terjun ke gelanggang. Rahib tinggi besar itu telah menghunus pedangnya, kemudian dengan loncatan bagaikan seekor Raja Wali, dia telah melompat masuk ke gelanggang pertempuran dan langsung menyerang Tong Wixiang dengan jurus tai. Peng Tian Chi, Garuda mementang sayap, yang mengarah igam musuh. Yang dimainkan oleh rahib pemarah dari Go Bi Pei itu ternyata adalah Tatmo Kiam Hoat, ilmu pedang Tatmo, gaya Go Bi Pei. Berbeda dengan gaya ilmu pedang Kyo Bun Hon yang kaya akan gerak tipu dan kegesitan, maka ilmu rahib ini justru keras, cepat dan langsung, tanpa banyak tipu yang berbelit-belit, namun tidak kalah berbahayanya dengan ilmu pedang Hoa San Pei. Menghadapi keroyokan dua orang tokoh terkenal dunia persilatan itu, mau tidak mau Tong Wixiang terdesak juga, apalagi karena senjatanya cuma sepotong ayam panggang. Dalam keadaan terdesak itu, untunglah bahwa dia belum kehilangan ingatannya sama sekali akan ilmu-ilmu ajaran Bu Sanjit Kuo Wi. Cepat-cepat ia melompat mundur untuk mengambil jarak, dilemparkannya ayam panggangnya yang tengah dipegangnya, diuraikannya ikatan rambutnya, lalu bibir pun mulai berkomat-kamit menggumamkan mantra dalam bahasa yang aneh. Perlahan-lahan biji matu, Tong Wixiang, pun mulai berubah warna ke hijau-hijauan seperti matu kucing. Itulah ilmu warisan Bu Sanjit Kui yang diberinya nama Jit Kui Tiao Goat Sin Kang, ilmu sakti tujuh iblis menyembah rembulan. Baik Kiao Bun Han maupun Tian Goan Hoa Shio sebagai pendekar-pendekar berpengalaman, terkesiap ketika melihat sikap Tong Wixiang itu. Mereka sadar akan gawatnya keadaan, maka Tian Goan Hoa Shio pun berseru, bangsa cilik ini menerapkan ilmu iblisnya. Saudara Kiao, hayo kita gempur bersama. Rahib berdarah panas itu bukan cuma berani mementang mulutnya, tapi juga berani bertindak untuk mempelopori serangannya. Dibarengi dengan bentakannya yang menggeledek ia telah melompat dan melancarkan gerakan soat Hoa Ke Reng, bunga salju menutup kepala, gemerlah pedangnya disertai desiran tajam telah membabat ke batok kepala Tong Wixiang. Kiao Bun Han juga ikut menyerang, namun mengarah sepasang kaki Wixiang. Begitulah dua orang pendekar yang disedani di dunia persilatan dan terpaksa tidak malu-malu lagi mengorbankan. Nama besar mereka dengan jalan mengeroyok seorang anak muda yang pantas menjadi anak mereka. Namun anak muda itu adalah ketua HWL Yongpang yang menggemparkan rimba persilatan. Menyongsong serangan gabungan itu Tong Wixiang tidak gentar, malahan memperdengarkan suara tertawanya yang menyeramkan. Lengannya yang hanya terbungkus kulit itu telah diangkat dan ditangkisnya begitu saja menyongsong mata pedang Tian Goan Hwo Shio yang terbuat dari baja pilihan itu. Akibatnya ternyata cukup mengejutkan, pedang Tian Goan Hwo Shio terpental balik bagaikan membacok lempengan baja tebal, sedang kulit lengan Tong Wixiang tidak lecet seujung rambut pun, hanya kain bajunya yang terkoyak. Kiao Bun Han ternyata juga mengalami kejadian yang sama. Pedangnya dengan telak sekali berhasil mengenai kaki Wixiang, namun bukan kaki Wixiang yang putus melainkan pedangnya sendiri yang terpental balik dan hampir saja melukai dirinya sendiri. Dengan terkejut kedua, tokoh Gobi Pei dan Hoa San Pei itu memandang lawan mereka yang masih muda itu dengan ngeri, lalu mereka pun saling bertukar pandangan satu sama lain sambil mengangkat bahu. Mereka pernah mendengar tentang adanya ilmu kebal sejenis tiat posan, baju besi, atau Kim Jong Tu, lonceng emas, namun jenis-jenis ilmu itu masih belum bisa diandalkan untuk menghadapi tajamnya senjata yang digerakan dengan dilambari tenaga LWE Kang. Tapi kini mereka melihat jenis ilmu kebal lain yang hampir-hampir tidak masuk akal, jenis ilmu kebal yang nampaknya lebih hebat dari tiat posan maupun Kim Jong Tu, bahkan samar-samar memancarkan suasana gap yang seram pula. Kita benar-benar sedang berhadapan dengan ilmu siluman, Gumam Kyo Bun Han Marah bercampur ngeri. Pada waktu itulah terdengar gemerincing lima batang pedang yang dicabut keluar dari sarungnya. Ternyata dua orang murid Hoasan Pai serta tiga orang murid Gobi Pai itu telah menyadari kegawatan yang mengancam guru. Mereka masing-masing, maka disertai gelegak darah muda mereka, mereka pun berniat ikut terjun ke gelanggang pertempuran. Mereka berseru, suhu, izinkan kami ikut ambil bagian untuk membasmi siluman yang membahayakan umat manusia ini. Kelima orang muda itu pun kemudian tidak menunggu lagi persetujuan guru-guru mereka, sebab mereka yakin guru mereka pun pasti tidak mencela tindakan mereka, bahkan mungkin akan memujinya. Dengan semangat meluap mereka berlima segera menyerbu ke arah Tong Wisyang. Lima batang pedang berkilauan serempak kebun, berbagai bagian tubuh Tong Wisyang. Sayang, agaknya nasib buruklah yang telah siap menunggu kelima orang pendekar muda yang berani itu, sebab saat itu Tong Wisyang sedang macu gelap, pikirannya keruh, dan sama sekali tidak dapat mengendalikan diri lagi. Melihat serangan serempak itu, cepat Wisyang memekik dasyat dan sekuat tenaga melancarkan jurus Jit Kui Kengte, tujuh iblis menggoncangkan bumi. Terdengar suara berdentangan yang dasyat ketika lima batang pedang itu mengenai tubuh Tong Wisyang yang kebal, kemudian ayunan tangan ketua HWL Yongpang itu membuat murid-murid Hoasan P. dan Gobi P. itu terpental berpencaran seperti daun-daun kering dihembus badai. Dua orang di antara mereka kini hanya memegang tangkai pedang yang telah buntung. Sedang seorang yang lainnya malahan telah roboh memuntahkan darah, setelah bergerak-gerak sebentar di tanah, dia pun lalu terdiam kaku dan nyawanya pun melayang. Rupanya pemuda itu telah menyerang Tong Wisyang terlalu berani, sehingga pukulan Wisyang berhasil masuk telak ke dadanya dan meremukan tulang-tulang dadanya seketika. Melihat salah seorang muridnya telah menjadi korban HWL Yongpangcu berkobarlah hamarah Tian Goan Hueshio yang memang berwatak berangasan itu. Tidak peduli lagi ilmu-ilmu sesat lawannya yang liai, ia telah menyerang kembali dengan jurus-jurus andalannya. Begitu pula Kiao Bun Hon ikut menyerang bersama rekannya ini. Namun kali ini Kiao Bun Hon bertindak agak. Cerdik, ujung pedangnya tidak menyambar kesembarangan bagian tubuh lawan, melainkan memilih sasaran-sasaran yang biasanya tidak dapat dilindungi ilmu kebal seperti mata, bagian bawah dagu dan sebagainya. Begitulah, di bawah siraman hujan deras itu pertempuran telah berkobar kembali, lebih dasyat dari semula, sebab kini murid-murid Hoa San Pei dan Go Bi Pei juga telah ikut terjun ke gelanggang. Tong Wi Xiang yang hanya bertangan kosong itu harus bertempur meladeni enam orang lawan yang semuanya bersenjata pedang. Pertempuran kali ini pun lain sifatnya dengan pertempuran yang mula-mula tadi. Kalau tadi masih bersifat pertandingan dan saling menjajaki, maka yang sekarang ini sudah diwarnai oleh dendam kesumat dan kemarahan yang meluap di hati orang-orang Hoa San Pei dan Go Bi Pei. Satu korban jiwa yang jatuh di pihak Go Bi Pei sudah cukup untuk mengobarkan api kebencian kaum pendekar. Tapi Tong Wi Xiang adalah pemimpin resmi dari sebuah perkumpulan yang pernah membuat. Dunia persilatan menggigil ketakutan, dengan demikian tingkatan ilmunya pun sangat tinggi, apalagi Tong Wi Xiang juga meladeni lawan-lawannya dengan tidak kurang marahnya. Sebagai seorang bekas anak beranda landian yang sia yang memang gemar berkelahi dan tidak kenal takut, ia sudah biasa mengumbar perasaan marahnya itu tanpa peduli tempat, waktu dan siapa yang dihadapinya. Ia merasa sangat jemuh dan muak melihat tingkah para pendekar yang dianggapnya orang-orang munafik yang sok alim itu. Sifatnya yang pemarah itu masih ditambah lagi dengan pengaruh ilmu sesat warisan busan Jip Kui yang sedikit banyak mempengaruhi keperibadiannya juga, membentuknya menjadi pribadi yang agak liar dan ganas. Maka ketika pertempuran meningkat semakin seru dan hati Tong Wi Xiang pun semakin panas, ia tidak mengendalikan dirinya lagi dan bertarung sejadi-jadinya. Pertempuran mati hidup itu bergeser perlahan-lahan dari dalam maula kuil ke arah halaman kuil. Tapi ketujuh orang yang tengah bergulat. Dengan nyawanya itu tidak peduli air hujan yang menyiram mereka, kilat yang menyambar-nyambar di langit, semuanya sudah lupa diri dan dikeruhkan oleh nafsu membunuh yang harus mendapat penyalurannya. Nafsu melihat tumpahnya darah sesama manusia. Patung-patung para malaikat dan doa yang dipuja dalam rumah abu itu, serta hiasan-hiasan kuil lainnya, kini telah porak-poranda karena tersentuh tangan-tangan dan kaki-kaki yang digerakkan oleh angkara murka itu. Suaranya menggidikan hati, sehingga para pengungsi yang menyaksikan pertempuran itu pun merasa diri mereka bagaikan makhluk-makhluk lemah tak berdaya yang berada di lingkungan siluman-siluman yang berilmu tinggi. Apalagi ketika melihat sepasang mati wisiang yang telah berubah bersinar ke hijau-hijauan seperti kucing, sementara rambutnya yang terurai acak-acakan itu menambah seramnya penampilannya. Sementara itu, betapapun tangguhnya tong wisiang, tapi karena harus menghadapi keroyokan enam orang pendekar tua dan muda itu, mau, tidak mau ia terdesak juga. Yang muda berani luar biasa, yang tua mengandalkan pengalamannya dan kematangan ilmunya, benar-benar gabungan kemampuan yang tidak dapat dianggap remeh. Tian Goan Hoa Shio dan Kiao Bun Hon jika maju sendiri-sendiri pasti akan kalah, namun mereka berdua maju serempak, masih ditambah lagi dengan empat orang pemuda berbakat dari Go Bi Pei dan Hoa San Pei, maka tong wisiang benar-benar dalam bahaya. Ilmu kebang warisan Bu Sanjit Kui itu pun terasa mengendor juga, sebab ilmu ini memerlukan pemusatan kekuatan batin dalam ketenangan, sedangkan saat itu wisiang tidak sempat memusatkan kekuatan batinnya karena ujung-ujung pedang lawan-lawannya yang terus melandanya bagaikan hujan gerimis. Lama-kelamaan terasa juga bahwa ujung-ujung pedang itu ternyata dapat menyakiti kulitnya. Namun tong wisiang bukan tong wisiang kalau gampang menyerah begitu saja, anak berandalan dari An Yang Sia ini sudah terkenal karena kekerasan hati dan kebandelannya. Ilmu kebalnya kini dilepaskannya begitu saja, namun justru ilmu Jipui Tiao Goat Sin Kengnya ditingkatkannya sampai ke tahapan yang tertinggi. Matanya bersinar semakin hijau, suara mantra yang digumamkannya semakin jelas terdengar mendengung di pinggir kuping lawan-lawannya. Akibat dari pengerahan ilmu itu, yang paling merasakan adalah para murid-murid muda Gobi Pei dan Hoa San Pei yang baik tenaga dalamnya maupun keteguhan batinnya belum begitu tinggi itu. Mereka segera merasa hati mereka mulai terguncang oleh dengung mantra berbahasa aneh dan berirama aneh itu, pemusatan pikiran terhadap ilmu silat mereka pun dengan sendirinya mulai terganggu. Selain suara mendengung lembut itu, sinar mati yang kehijau-hijauan itu ternyata punya pengaruh tersendiri pula, yaitu dapat mengendalikan dan memerintah pikiran lawan-lawannya. Beberapa kali para pendekar muda itu seakan-akan kehilangan kendali atas diri dan senjatanya sendiri, seakan mereka mendapat. Perintah lewat pikirannya untuk menusukan pedang-pedang mereka ke arah, kawan-kawan atau guru mereka sendiri. Dengan demikian pemuda-pemuda ini mulai kebingungan mengatasi keadaan yang belum pernah diajarkan dalam ilmu silat ini, mereka bertempur tanpa pegangan lagi. Tian Goan Hoshio dan Kiao Bun Hon agaknya dapat memahami oleh murid-murid mereka itu, sebab mereka berdua pun mengalami hal yang sama, tapi tidak terlalu parah karena keteguhan batin mereka. Namun toh tokoh-tokoh itu sedikit banyak terpengaruh juga, paling tidak mereka harus memencarkan pemusatan pikiran mereka, sebagian untuk bertahan dari pengaruh gaib dan sebagian lagi untuk menggerakkan senjata mereka. Mereka juga harus berhati-hati terhadap ujung-ujung pedang murid-murid mereka sendiri yang kadang-kadang kehilangan arah itu. Untunglah bahwa Tong Wish yang tidak dapat mempengaruhi enam orang sekaligus dengan ilmunya, namun hanya seorang demi seorang secara bergantian, dengan kadar. Kekuatan yang berbeda-beda pula. Namun toh cukup mengacaukan perlawanan para pendekar itu. Melihat kekacauan yang melanda pihaknya itu, Tian Goan Hoshio tiba-tiba mengeluarkan bentakan keras dengan ilmu Sau Chu Hao Kang, ilmu singa meraung, yang berdasar dari ilmu kaum hutkau yang dilontarkan dengan pengerahan kekuatan batin tinggi, sehingga dapat mempengaruhi kawan dan lawan. Suara gelegar raungannya bagaikan menggetarkan ruangan itu, meskipun memekatkan telinga kawan-kawannya tetapi bagaikan segayung air dingin yang disiramkan di atas kepala mereka, menyadarkan mereka dari kebingungan mereka. Kerahkan kekuatan batin. Kepung terus. Ilmu kebalnya tidak mutlak dapat melindungi kulitnya teriak Tian Goan Hoshio. Tong Wish yang tertawa dingin dan mengeram, bagus, keledai gundul bangsat, sebelum aku membunuh lain-lainnya agaknya aku harus mengambil batok kepalamu lebih dulu. Sekarang, jika kau benar-benar lihai, cobalah ilmu-ilmuku yang lainnya. Berbareng dengan selesainya kalimatnya itu, Wish yang telah menggigit lidahnya sendiri sehingga luka dan berdarah, lalu mengalirkan suatu kekuatan dasyat ke seluruh tubuhnya, suatu kekuatan yang beberapa kali lipat dari kekuatan wajarnya dalam keadaan biasa. Tian Goan Hoshio yang kaya dengan pengalaman itu segera mengetahui apa yang diperbuat lawannya, apalagi ketika melihat ada tetesan darah mengalir dari sudut mulut lawannya itu, maka dengan terkejutnya ia telah berseru memperingatkan rekan-rekannya, ilmu iblis Tian Mo Ketehkeng. Awas, iblis cilik ini mengeluarkan ilmu lainnya yang dapat melipat gandakan kekuatannya. Ambil jarak dan jangan menyerang secara gegabah. Ilmu sesat Tian Mo Ketehkeng yang sedang digunakan oleh Tong Wish yang itu adalah ilmu bagaimana Kero melipat gandakan kekuatannya tetapi dengan jalan melukai dirinya sendiri, yaitu menggigit lidahnya. Kekuatan yang didapatkannya akan menjadi dasyat bukan main, namun tenaga yang dasyat itu pun tidak akan dapat bertahan terlalu lama, jika dipaksakan dapat merusak diri sendiri. Banyak tokoh golongan hitam tingkat atas yang mempelajari ilmu ini tapi takut menggunakannya, sebab setiap kali digunakan berarti dirinya sendiri harus terluka dan tenaga dalam yang dipupuknya bertahun-tahun pun bisa dirugikan. Teriakan Tian Go An Ho Shio yang memperingatkan untuk menjauhi lawan, dengan maksud agar lawan kehabisan tenaga lebih dulu, tetapi peringatan itu agak terlambat rupanya. Para murid-murid muda Ho Asan Pei serta Go Bi Pei yang masih dibakar kemarahan itu sama sekali tidak memahami maksud Tian Go An Ho Shio itu, mereka tetap saja merangsak Tong We Shio yang tanpa kenal takut. Akibatnya, seorang murid Ho Asan Pei kemudian terkapar dengan batok kepala remuk seperti tomat diinjak terkena sambaran pukulan Tong We Shio yang mahadasyat itu. Tian Ji teriak yao bunhon ketika melihat nasib buruk yang menimpa muridnya itu. Belum habis rasa kejut dan ngeri dari pendekar-pendekar itu, lagi-lagi We Shio yang berhasil mencengkeram pundak salah seorang murid Go Bi Pei, dan diiringi tertawa seramnya dia menggunakan tangan satunya lagi untuk menarik dan memutar lengan anak Go Bi Pei itu sekuat tenaganya. Tak ampun lagi tangan murid Go Bi Pei itu dapat dicabutnya mentah-mentah dari pangkal lengannya dan dilemparkannya, sedang si pemilik lengan itu pun langsung jatuh pingsan di tanah Becek. Betapapun keberanian menyala di hati murid-murid mudah Ho Asan Pei dan Go Bi Pei itu, tetapi setelah melihat bagaimana brutal dan ganasnya ketua HWL Yong Pang itu, tergoncanglah perasaan mereka. Sungguh tidak pernah terbayangkan oleh mereka bahwa di dunia persilatan ada kera berkelahi semacam itu. Tadinya mereka mengira bahwa pertempuran di rimba persilatan hanyalah adu kekuatan, kecepatan dan keterampilan memainkan jurus. Jurus andalannya, namun kini di hadapan match mereka telah terpampang sesuatu yang sangat menggetarkan. Tetapi di samping perasaan takut mereka, semakin berkobar pula rasa marah mereka ketika melihat saudara-saudara seperguruan mereka mengalami nasib seburuk itu. Tong Wish yang sendiri merasa kekuatannya mulai menurun setingkat setelah membereskan dua orang lawan mudanya itu. Itulah akibat wajar dari pemakaian ilmu Tian Mo Keteh Kang itu, cepat pula pertambahan tenaganya, namun cepat pula menurunnya. Pada saat itulah Kiao Bun Hon telah meluncur maju sambil menggerakan pedangnya dengan gerakan Pek Coat Teousin, ular putih menyemburkan racun, yang dilambari dengan seluruh kekuatan dalamnya. Pedangnya bagaikan petir menyambar ke arah perut Tong Wish yang agaknya tokoh Hoa San Pei ini sudah dekat mengadu jiwa untuk membalaskan dendam murid-muridnya. Tong Wish yang agak terkejut melihat serangan secepat itu, padahal ilmu kebalnya sudah dilepas dari tadi, sebisa-bisanya dia menghindar ke kanan, namun tidak sepenuhnya lolos dari jurus maut tokoh Hoa San Pei itu. Lambungnya tetap saja tersobek oleh hujung pedang Kiao Bun Hon, menghasilkan luka panjang yang cukup dalam. Namun Kiao Bun Hon sendiri telah kehilangan keseimbangannya dan terjerumus ke depan.